Pandemi coronavirus atau COVID-19 telah banyak mengubah segala sisi hidup kita. Palang Merah Indonesia yang didukung oleh USAID dan juga IFRC ingin mengedukasi masyarakat cara menghadapi masa pandemi COVID-19 ini. Kiat-kiat ini akan kami kemas dalam serial diskusi menggunakan media podcast yang menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten di bidangnya. Halo, kembali lagi Anda mendengarkan podcast Live in the Time of Corona bersama saya Indra Saputra yang akan menemani Anda di episode kali ini yang akan membahas tema banyaknya alat testing COVID-19. Apa sih bedanya? Ini kalau ngomongin alat testing COVID-19 kan banyak banget ya yang sudah dilakukan, yang sudah mungkin sudah Anda coba juga nih. Ada rapid test, ada swab test, ada antigen, dan yang belum lama ini dapat izin edar adalah Genos. Ini buatan UGM ya. Dan ini semua adalah alat testing COVID yang digunakan di Indonesia. Ini saking banyaknya, kadang malah bikin bingung masyarakat nih. Termasuk saya mungkin juga awal-awal mendengar ada alat testing ini itu. Jadi makin banyak makin bingung juga. Apa sih bedanya? Dan sebenarnya alat testing mana yang lebih disarankan? Nah, di episode kali ini kita bakal ngobrolin banyaknya alat testing COVID ini. Kita cari tahu apa perbedaannya bersama narasumber yang sudah terhubung, yang sudah menyempatkan waktunya Dr. Yune Yohanha, SPPK dari Rumah Sakit PMI Bogor. Halo Dr. Yune, apa kabar? Halo, baik-baik. Alhamdulillah. Selamat sehat, dokter ya. Kita ngomongin soal alat testing COVID nih, dok. Ini di Indonesia sudah banyak banget ya. Dan saking banyaknya nih, masyarakat sampai ada yang bingung apa sih bedanya. Nah, sekitar bulan November tahun 2020 kemarin, Indonesia mulai menggunakan tes antigen. Ini yang diklaim lebih murah dan juga akurat. Tapi sebenarnya, apa sih perbedaan antara tes antigen dengan rapid test dan juga swab test, dok? Gini, antigen, rapid antigen. Jadi, rapid itu ada antigen, ada rapid antibody. Kemudian ada RT-PCR. Jadi, mulai dari kita perbedaannya rapid antigen. Rapid swab antigen. Spesimen yang dipakai untuk rapid antigen adalah swab dari nasofaring, dari hidung. Kemudian, kalau misalkan rapid antibody, itu spesimen yang dipakai adalah darah. Kemudian, kalau misalkan RT-PCR, yang dipakai adalah swab nasofaring, orofaring, atau dari bilasan lambung, eh, bilasan, sorry, bilasan tenggorokan atau bilasan paru gitu ya. Nah, kemudian yang dideteksi. Yang dideteksi pada rapid antigen adalah protein nukleokapsid dari, jadi bagian dari virusnya tersebut. Tapi, kalau misalkan rapid antibody, yang diperiksa adalah antibody kita sebagai reaksi terhadap terinfeksinya oleh virus SARS-CoV-2 tersebut. Kemudian, kalau RT-PCR, itu yang diperiksa adalah materi genetik dari si virus SARS-CoV-2 ini. Kemudian, hasilnya, hasil yang dilaporkan, kalau misalkan pada rapid antigen, itu adalah positif-negatif. Ditemukan atau tidak gitu ya, jadi positif atau negatif. Kemudian, pada antibody, reaktif, non-reaktif. Kemudian, pada RT-PCR, itu adalah positif atau negatif. Kemudian, waktunya. Waktunya kapan sih dipakai? Nah, jadi ini ada timing-timingnya. Kalau misalkan rapid antigen, itu dipakai pada awal infeksi. Di mana virusnya sangat banyak di dalam rongga nasofarine. Nah, kemudian kalau misalkan antibody, itu dipakai di kira-kira pertengahan. 7 sampai 10 hari setelah terinfeksi. Nah, itu lama, antibody-nya itu, terutama yang IgG, itu akan bertahan cukup lama. Nah, kemudian kalau misalkan yang RT-PCR, itu dapat dikerja, dipakai dari mulai terinfeksi, mulai ada di jala atau awal, dari awal, sampai nanti akhir dari seseorang tersebut sakit. Waktunya jadi, waktunya terbentuk. Oh, berarti banyak juga yang membedakan. Salah satunya tadi, hasilnya kayak rapid, kayak ada positif, negatif, ada reaktif, dan non-reaktif. Ini sebenarnya membedakannya gimana nih, dok? Gini, karena kalau misalkan yang antigen atau RT-PCR, itu kan yang kita cari adalah barangnya. Barangnya ada apa enggak. Jadi ada positif, ditemukan positif, atau tidak ditemukan, negatif. Tapi kalau misalkan antibody, yang kita cari adalah reaksi badan kita terhadap infeksi tersebut. Jadi, bereaksi apa enggak, reaktif apa non-reaktif, badan kita. Berarti kalau misalnya di dalam tubuh itu ada tapi non-reaktif, ada kemungkinan juga ya, dok? Atau gimana, dok? Ada. Pada orang yang misal, yang immunocompromised, yang misal daya tahan tubuhnya rendah, sehingga dia tidak bisa membentuk perlawanan. Antibody itu kan merupakan perlawanan tubuh kita terhadap sesuatu materi yang masuk ke dalam badan kita. Jadi kalau misalkan daya tahan tubuhnya jelek, itu dia tidak bisa membentuk antibiotik tersebut. Gitu. Oke, nah ini di akhir tahun kemarin ada ditemukan alat baru nih, alat mendeteksi COVID-19 dari UGM, Universitas Gajah Mada, namanya Jeno 19, yang juga katanya sudah mendapatkan izin edar di bulan Desember 2020 kemarin. Dan akan diproduksi massal juga nih, dok. Ini cara mendeteksinya adalah dengan hembusan nafas. Nah, kalau menurut dokter ini gimana nih keefektifan Jenoz dibanding alat tes COVID lainnya nih, dok? Ya, pada saat ini memang mulai dipakai. Mulai banyak orang melirik karena harganya yang relatif murah, kemudian dia juga pemakaiannya yang mudah, dan sangat tidak invasif. Kita cuma mengembuskan lewat nafas aja, kemudian dia nanti akan mengukur volatil organik dari kompon, dari orang yang terkena COVID tersebut. Nah, menurut penelitian dari UGM, memang sensitifitasnya sangat baik. Nah, sekarang karena mulai banyak nih dipakai, nanti kita evaluasi lagi. Bagaimana sih sebenarnya? Apakah memang benar-benar bagus? Selalu untuk menilai sesuatu itu kan kita berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan. Jadi mungkin nanti akan lebih baik kalau kita evaluasi lagi setelah pemakaiannya sangat banyak. Oke, nah ini kan dengan adanya banyak alat tes COVID-19 yang disediakan di Indonesia, ini sebenarnya bisa membantu pelecakan dan juga penanganan COVID-19 di Indonesia. Tapi bisa dibilang ini justru malah membawa dampak negatif dalam artian, ada juga nih masyarakat yang makin bingung nih dok, mau memilih yang mana, harus pilih yang mana nih ketika merasa nggak enak badan, apakah harus PCR, apakah harus swab, atau harus antigen. Ini mungkin ada yang bisa disampaikan kepada masyarakat, dokter? Gini, mungkin menurut awam, ini akan memang sangat membingungkan, karena tadinya PCR dan antibody, kemudian timbul lagi, sekarang antigen. Kemudian ada genos gitu kan, jadi memang sepertinya banyak, dan membuat masyarakat bingung memilih yang mana di saat saya membutuhkan. Dan itulah pentingnya berkonsultasi dengan dokter, bagaimana sih saya memerlukan yang mana. Karena memang pada dasarnya, pada umumnya, pemeriksaan-pemeriksaan ini tidak disarankan untuk dilakukan oleh masyarakat umum, tanpa pengawasan dari dokter. Karena ya itu bisa salah interpretasi. Kalau misalkan orang rapid antibody, oh non-reaktif, oh saya berarti tidak sakit. Padahal kan belum tentu, kalau misalkan belum waktunya tertentu antibody, padahal dia misalkan infeksi, kan dia belum menyingkirkan kalau dia tidak terinfeksi. Jadi di sini pentingnya dilakukan di senter-senter kesehatan, di rumah sakit atau di puskesmas, di mana ada yang akan menginterpretasikan, ada yang akan membantu. Jadi kalau misalnya masyarakat bingung atau Anda yang sedang mendengarkan ini, bingung ya ketika merasa nggak enak badan, ketika merasa kayaknya ada gejala-gejala COVID nih, konsultasiin ke dokter aja yang lebih baik ya dok ya, untuk memilih apakah harus swab atau antigen dan lain-lain. Nah, nih dok, sebelum kita melakukan rekaman untuk podcast kita hari ini, ini sebelumnya kita udah bikin postingan nih di Instagram. Pengen tahu sih apa aja pertanyaan dari masyarakat atau mungkin teman-teman yang follow kita di atkbr.id, ini udah banyak banget pertanyaan, saya bacain beberapa dulu ya dok ya. Ada dari Adriani Eka underscore Lestari, rapid antigen dan swab antigen, mana yang benar nih dok? Bagaimana tingkat keakuratannya dibandingkan dengan swab test PCR, dan jika antigen ini lebih baik daripada rapid test yang biasa, mengapa rapid test tidak dihapuskan saja? Boleh dijawab. Rapid antigen atau swab antigen itu sama aja. Jadi mungkin bisa, kalau bisa dipanjangkan namanya rapid swab antigen. Oke. Sama aja sebenarnya. Kemudian, semuanya, masing-masing punya porsinya sendiri-sendiri, punya tempatnya masing-masing. gitu ya, jadi kapan kita pakai rapid antigen, kapan kita pakai antibody, kapan kita pakai PCR. Itu masing-masing punya tempatnya, punya kedudukannya masing-masing. Kemudian, kenapa tidak rapid antibody-nya, kenapa tidak dihilangkan? sementara katanya kan sekarang sudah tidak banyak dipakai lagi. Tetap masih ada kedudukannya, terutama nanti dibutuhkan pada saat memang kita sudah melakukan vaksinasi. Oke. Dimana setelah vaksinasi, kita akan melihat reaksi tubuh kita ke kesuksesan dari vaksinasi itu. Jadi nanti akan naik lagi, boom lagi. Oke, berarti sebenarnya tidak perlu dihapuskan karena kemungkinan masih akan dipakai ketika vaksinasi nanti ya dok ya? Iya. Oke. Dan ini lanjut lagi ada pertanyaan dari Ed Inga Malia. Kenapa rapid antibody dan antigen ini berbeda? Apa yang membedakan? Tadi mungkin sudah dijelasin, boleh dijelaskan kembali dok. Rapid antibody dan antibody ya? Antibody, ya. Ya, beda pasti. Karena sasarannya beda. Dimana seperti tadi saya sudah ceritakan bahwa kalau antigen yang diperiksa adalah bagian dari virusnya. Jadi protein yang terdapat di dalam virusnya. Itu yang kita periksa. Tapi kalau misalkan antibody, yang diperiksa adalah reaksi tubuh kita setelah terinfeksi. Jadi beda memang. Oke, mudah-mudahan menjawab ya. Dan terakhir ini dari Dinda underscore QQ. Istilah swab test PCR. Bedanya di mana nih? Tadi mungkin sudah dijelasin ya. Istilah. Istilah swab test PCR. Swab test dan PCR. Beda. Itu tadi. Tergantung sasarannya. Jadi kalau misalkan rapid test antigen, itu adalah protein. Yang biasanya, biasanya yang diperiksa adalah yang dari permukaan virusnya. Yang dari permukaan virusnya. Jadi protein yang terdapat di permukaan virus, yang pada antigen. Tapi kalau misalkan pada RT-PCR, itu yang diperiksa adalah materi genetik dari virus tersebut. Jadi virusnya nanti diambil materi genetiknya yang diperiksa. Diamplifikasi, diperbanyak. Sehingga dia memang jadinya saat ini PCR itu masih sebagai gold standard untuk pemiksaan COVID-19 SARS-CoV-2. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab teman-teman yang sudah bertanya di Instagram. Dan terima kasih banget dokter untuk waktunya, menyempatkan waktunya di episode kita kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan baru nih untuk kita-kita yang mungkin juga bingung kalau banyak banget tes untuk mengetahui apakah tubuh kita terkena paparan COVID atau tidak. Mudah-mudahan bisa menjawab. Dan tadi sarannya adalah kalau memang merasakan ada gejala tapi bingung mau tes pakai apa, konsultasiin ke dokter aja ya. Terima kasih dokter. Salam sehat. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan kembali. Terima kasih dokter Yune Johana, SPPK dari Rumah Sakit PMI Bogor. Oke, terima kasih juga untuk Anda yang sudah mendengarkan podcast Live in the Time of Corona episode kali ini. Kalau misalnya kamu punya ide atau masukan, silakan langsung email kita aja di podcast.kbrprime.id Tulis di bagian subjek podcast corona. Dan jangan lupa juga untuk ikuti podcast yang cocok dengan curious man Anda di kbrprime.id atau bisa juga untuk mendengarkan di platform podcast lainnya. Jangan lupa follow kita juga di Instagram di atkbr.id Sampai jumpa di episode selanjutnya di podcast Live in the Time of Corona. Selamat menikmati.